Yang pemirsa lebih kurang dua minggu lagi, Pesta Demokrasi akan digelar. Bawaslu sebagai pengawas dalam pemilu meminta para caleg untuk sadar diri dalam penertiban APK caleg. Sebab satu hari jelang masa tenang, APK yang telah terpasang di tempat umum dipastikan telah diturunkan. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Tanju Jabung Barat mengeluarkan imbauan tegas kepada seluruh partai politik yang akan berpartisipasi dalam pemilihan umum atau pemilu mendatang untuk segera menurunkan alat peragak kampanye atau APK yang telah dipasang di berbagai tempat umum satu hari menjelang masa tenang. Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Tanju Jabung Barat, Masuddin mengatakan, nantinya dalam penertiban APK pihaknya tetap berkoordinasi dengan KPU Tanju Jabung Barat. Sebelumnya diharapkan para calon legislatif dapat menurunkan APK mereka secara mendiri sebab jika diturunkan bersama tim Bawaslu dan instansi terkait, maka APK caleg tersebut diturunkan secara paksa dan dirobek. Alat peragak kampanye itu sebenarnya sehari sebelum pembutuhan suara itu sebenarnya sudah harus diturunkan semua, tapi itu kan secara peraturan di PKP U15 itu tentang kemasalahan alat peragak kampanye itu diturunkan oleh mandiri dulu. Kita arahkan kepada partai politik atau peserta pemilu untuk menurunkan secara mendiri secara sadar. Nanti kalau seandainya juga tidak diturunkan oleh peserta pemilu, mungkin KPU akan berkoordinasi dengan instansi terkait yang untuk penanganan penurunan APK ini kepada Bawaslu juga untuk melakukan penertiban. Biasanya di sebelum masa tenang itu sudah dilakukan penertiban, awal masa tenang tangga 11 itu sudah dilakukan penertiban. Sebelumnya peserta pemilu tidak menurunkan secara mandiri.